Dron Molnir Dron Molnir adalah UAV serang Rusia yang dirancang khusus untuk menghantam target darat secara langsung dengan pendekatan biaya rendah namun penggunaan masif. Dron ini mengusung desain sayap tetap ringan dan sejak awal dikembangkan sebagai senjata kamikaze satu arah. Di medan perang Ukraina, Molnir bukan sekadar alat tempur tetapi cerminan perubahan besar dalam cara peperangan modern dijalankan. Efektivitas kini tidak lagi bergantung sepenuhnya pada teknologi paling canggih, melainkan pada sistem yang dapat diproduksi cepat, digunakan berulang, dan terus menekan lawan tanpa jeda. Molnir pertama kali muncul sebagai drone FPV sederhana yang diluncurkan menggunakan katapel. Sistem ini memungkinkan unit garis depan mengoperasikannya tanpa landasan pacu atau fasilitas khusus. Kendali dilakukan secara langsung oleh operator melalui kamera depan, memberi kemampuan serangan presisi terhadap target jarak dekat. Konsep awal Molnir sangat jelas, yakni mengorbankan satu unit drone demi menghancurkan satu target bernilai taktis. Fokus pengembangannya bukan pada ketahanan jangka panjang, melainkan pada kecepatan produksi, kemudahan penggunaan, dan fleksibilitas di medan tempur. Secara fisik, Molnir terlihat sederhana dan jauh dari kesan futuristik. Rangkanya ringan, sistem elektroniknya banyak memanfaatkan komponen komersial, dan strukturnya dirancang agar mudah dirakit maupun dimodifikasi. Namun, kesederhanaan inilah yang menjadi kekuatan utama Molnir. Drone ini bisa diproduksi massal, diperbaiki dengan cepat di lapangan, dan disesuaikan dengan kebutuhan operasi tertentu. Molnir sejak awal tidak dirancang untuk kembali ke pangkalan, melainkan untuk menyelesaikan satu misi secara tuntas. Pengalaman tempur mendorong Rusia mengembangkan Molnir ke varian yang lebih matang, yakni Molnir 2. Versi ini membawa peningkatan signifikan, terutama penggunaan dua mesin listrik yang meningkatkan stabilitas terbang dan daya angkut. Dengan konfigurasi ini, Molnir 2 mampu terbang lebih stabil dalam kondisi cuaca buruk, serta membawa muatan lebih berat tanpa mengorbankan kontrol. Jangkauan operasionalnya juga meningkat hingga puluhan kilometer, memungkinkan drone diluncurkan dari posisi yang lebih aman jauh dari garis depan. Molnia diketahui mampu membawa berbagai jenis bahan peledak, mulai dari hulu ledak standar hingga muatan anti-tank dan ranjau berat. Dalam beberapa laporan lapangan, Molnia digunakan untuk menyerang kendaraan lapis bajaringan, bungker pertahanan, gudang amunisi, serta bangunan militer. Meskipun daya ledaknya tidak sebesar rudal atau artileri berat, serangan Molnia cukup untuk melumpuhkan fungsi tempur target. Efektivitasnya terletak pada presisi dan frekuensi serangan, bukan pada satu ledakan besar. Salah satu peningkatan penting pada Molnia 2 adalah integrasi sistem autopilot, berbasis koordinat yang memungkinkan drone tetap menjalankan misi, meskipun kehilangan kendali langsung dari operator. Ketika sinyal komunikasi terganggu oleh perang elektronik atau jamming, Molnia tidak serta-merta kehilangan arah. Drone ini tetap mengikuti jalur terbang yang telah diprogram sebelumnya menuju titik sasaran. Kemampuan ini menjadi krusial di medan perang modern, khususnya di Ukraina, di mana kedua belah pihak secara aktif menggunakan sistem gangguan elektronik untuk melumpuhkan drone lawan. Dalam kondisi seperti ini, banyak UAV gagal mencapai target karena kehilangan koneksi. Namun, Molnia 2 dirancang untuk tetap bergerak meski berada dalam lingkungan elektromagnetik yang tidak stabil. Hal ini membuat upaya penetralan Molnia menjadi lebih kompleks dan tidak selalu berhasil hanya dengan jamming semata. Ketahanan terhadap gangguan sinyal inilah yang menjaga efektivitas Molnia sebagai alat tekanan berkelanjutan. Meski tidak sepenuhnya kebal, drone ini memaksa lawan mengerahkan kombinasi sistem pertahanan udara, perang elektronik, dan pengintaian visual secara bersamaan yang pada akhirnya menguras sumber daya pertahanan. Dalam beberapa operasi, Molnia tidak hanya difungsikan sebagai drone kamikaze, tetapi juga sebagai platform pembawa drone FPV berukuran lebih kecil. Drone-drone ini dilepaskan ketika Molnia telah mendekati area target, kemudian melanjutkan serangan secara mandiri dari jarak dekat. Pendekatan ini secara signifikan memperluas jangkauan operasional FPV yang sebelumnya terbatas oleh daya baterai dan jarak kendali. Taktik ini juga mengubah pola serangan drone secara keseluruhan. Lawan tidak lagi menghadapi satu ancaman tunggal, melainkan rangkaian serangan berlapis yang datang hampir bersamaan. Sistem pertahanan udara yang fokus pada satu sasaran seringkali terlambat merespons drone lain yang muncul setelahnya. Dalam konteks ini, Molnia berfungsi sebagai pengantar serangan, membuka jalan bagi drone-drone kecil untuk menghantam target dengan presisi lebih tinggi. Penggunaan Molnia sebagai drone carrier menunjukkan fleksibilitas platform ini dan kemampuannya beradaptasi dengan kebutuhan taktis di lapangan. Di sektor Kupyansk, Molnia digunakan sebagai alat tekanan udara yang konsisten dan berulang. Drone ini diarahkan untuk menyerang posisi pertahanan, jalur pasokan, titik logistik, serta area konsentrasi pasukan Ukraina. Serangan tidak selalu ditujukan untuk menghancurkan target besar, tetapi untuk mengganggu ritme operasi dan memaksa lawan terus berada dalam kondisi siaga tinggi. Dampaknya tidak hanya berupa kerusakan fisik, tetapi juga tekanan psikologis yang terus-menerus. Kehadiran drone kamikaze yang datang tanpa pola waktu pasti mempersulit pergerakan pasukan dan kendaraan. Setiap pergerakan di area terbuka, berisiko terdeteksi dan diserang. Dalam jangka panjang, kondisi ini memperlambat rotasi pasukan, menghambat distribusi logistik, dan menurunkan fleksibilitas pertahanan di sektor tersebut. Molnia di Kupiansk berfungsi sebagai alat pengikat, menahan perhatian, dan sumber daya lawan agar tidak bisa dialihkan ke sektor lain. Informasi ini berasal dari sumber laporan terbuka dan media internasional. Situasi di lapangan dapat berubah sewaktu-waktu, dan klaim dari setiap pihak belum tentu dapat diverifikasi secara bersamaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.